selamat sore guys hari ini saya mau jalan-jalan ke aviary park di bintaro guys let's go by the way guys hari ini aku datang gak serendirian guys ya gak sama anak juga guys hari ini aku datang bareng temen guys dia salah satu youtuber juga guys senior-senior mau tau siapa let's go halo ini dia guys youtuber-nya guys siapa nih youtuber-nya nih halo bang halo bang halo guys channel YouTube-nya apa dong channel YouTube saya subscribe subscribe oke guys kita mau beli tiket dulu guys oke guys ini harganya guys guys gua hari ini di traktir nih guys sama bos kita nih bos gede oke guys kita sudah dapat tiket guys oke guys kita sudah di dalam guys ini bisa buat foto-foto guys bintaro creation wow gila keren guys wow luas ya guys bisa naik perahu disini guys ngoses bridge wow iya tuh ada burung yang mirip dengan burung muntah serta ada mirip ya teman teman burung biasanya hmm burung pasir burung pasir burung pasir diri kita ada turak-buruk kurak-burunya ada tiga jenis ada aldabra yang usianya sudah 33 tahun ada Sultata dan Leopat Pardalis yang sedang dipegang sama petugas yang ada di sana boleh pegang kurak-buranya gila guys, kurang-kurang disana gede banget guys wow berwarna abu-abu namanya Gyo mereka usianya baru dua tahun gila tadi pakai sini berani gak ngelus ayo ya di luus 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 luas berani gak guys tuh dia minta dia lalui mantap bisa di pegang bisa di pegang bisa bisa dipegang, baik kok dia sayang, pengen ditemus tuh dia seles pegang guys itu gede juga itu ya kurang-kurangnya beset wow burung apa nih guys gede banget wow ini burung apa guys, namanya guys burungnya bisa patok guys burungnya boleh dipegang burungnya boleh dipegang guys wow cantik guys boleh dipegang bang? boleh ya? ya gila guys mantap waduh merkat mountain guys ya merkat mountain oke let's go kita ke dalam selamat datang ke BATS OF SALVANA guys oke wow wow halo halo ini 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 taman burung guys aw burung-burung perkembangan guys yang sangat sangat uh kelihatan nggak? ini diamond dove oke banyak banget burung-burungnya ini namanya burung kokkatial guys fox let's go kita lanjut lagi guys ini banyak tipe-tipe burungnya guys bisa diputar wah burungnya terbang guys panjang juga ini ya lebar juga ya berkira pendek loh iya 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 udah cinek ya bang ya oke mantap guys mantap mantap makasih bang kita lanjut ini american guinea pig guys netherland wah ini hewan-hewan yang bakal ada disini guys ya soalnya disini masih soft opening guys jadi hewan-hewannya belum banyak guys itu ada ayam guys disini ada kambing ya tiangan ship tiangan ship piangan pig dia lagi makan tuh guys bagi makan wah tamannya sih luas banget ya guys ya lumayan nih luas banget tuh tamannya guys disini ada ada apa ini kuda poni guys kuda poni kuda poni guys coba pedang kuda poni kuda poni ini si ship land poni dari belanda uang dari belanda guys kuda poni 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 nama burungnya apa nih Bang ini Javan Olet Javan Olet Iya dari pulau Jawa pulau Jawa ini sudah dewasa tapi saiznya memang kecil memang kecil gitu terima kasih Bang oke kita lanjut guys kalian lapar di sini bisa buat makan-makan minum-minum guys disini kayaknya ada pertunjukan show guys Wow bisa naik perahu di sana guys yaitu naik perahu guys ini ada pertunjukan burung nggak ya oh ini pertunjukan burung yang disini iya oh bentar lagi mulai bro iya alat Bang Mike hehehe hai 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 selamat datang di seluruh pengenjung wabijarifah di Indonesia berniwabijarifahnya yang keren wabijarifahnya senang banget ya kali lagi saya ucapkan selamat datang di akhirnya Indonesia khususnya di area akhirnya perkenalkan nama saya Tasha dan hari ini saya tidak sendiri saya temani oleh kata-kata saya hai 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 dan juga Kak Ari supaya lebih semangat dan teman-teman hari ini kami akan menunjukkan badan manak sebarang burung-burung yang terbang mencari makanannya bahkan mereka maksanya persis di hadapan anda kalau gitu sudah siap semuanya ya saya kira untuk burung yang pertama yang hadir di hadapan anda saat ini ini adalah burung-burung dari jenis san konur untuk para san konur mereka ini operannya kecil tidak terlalu besar hanya mencapai 30 cm saja namun mereka memiliki suara yang sangat keras nah suaranya ini dapat mencapai 120 desibel dan mereka suaranya ini besarnya sama seperti sini kepada ambulan ataupun pada mobil kepolisian untuk para burung san konur mereka juga disebut sebagai burung pangkit matahari karena apabila sayangnya terpengas sinar matahari warna akan semakin terang dan untuk para parkir parkir matahari yang ini paling suka untuk makan apa buji-biji dan juga buah-buahan dan untuk para parkir matahari mereka ini berasal dari Amerika tapi tidak hanya parkir matahari sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk bertemu dengan para burung-burung yang asalnya masih dari Amerika sudah siap untuk melihat burung yang selanjutnya sudah siap teriak siap waktu masih sudah siap untuk burung yang selanjutnya ini adalah dari jenis blue and gold maka untuk burung yang satu ini memiliki warna sayap biru kemasan dan dia akan segera terbang hadur di hadapan anda mana siap terbang ada yang keras untuk para burung? Blue and gold maka untuk blue and gold maka mereka ini berasal dari Amerika khususnya di hutan hujan Amazon untuk adik-adiknya boleh silahkan duduk kembali di tempatnya masing-masing boleh duduk kembali untuk teman-teman semuanya boleh duduk di tempatnya masing-masing tidak ada yang berdiri ya karena kalau berdiri-berdiri dapat mengganggu konsentrasi dari para burung-burung kami dan untuk para burung-burung dan gold maka biasanya mereka tinggal di mana? di dalam hutan khususnya area hutan hujan Amazon seringkali mereka bertengker di area-area pepohonan khususnya pepohonan yang memiliki dua bulan dan inilah dua Blue and gold maka kami ketahuan dengan begitu percaya diri dan bertahuan di area agar di bahan indonesia ternyata teman-teman kebohonannya boleh say hi sama era halo era untuk blue and gold maka merupakan salah satu jenis makau dari 17 jenis makau yang ada di dunia dan untuk blue and gold makau berbeda umurnya baru 8 bulan tapi untuk para burung maka mereka bisa hidup sampai dengan 9 tahun dan untuk burung-burung yang satu ini mereka ini paling suka makan buah-buahan salah satunya adalah buah jabilo tapi selain buah jabilo mereka juga sangat sempat untuk memakan kelapa ada yang suka makan kelapa di sini? wah sama ya sama seperti era tapi kalau teman-teman biasanya kalau makan kelapa dibukanya pakai apa? pakai golong atau itu bisa betul sekali tapi untuk para burung maka mereka ini memiliki paru yang besar dan kuat dan mereka akan mengupas kelapa tersebut menggunakan parunya sampai mendapatkan isinya dan lalu dilahap secara sebaiknya dia blue and gold agar di bahan indonesia bagaimana semua teman-teman yang kenal? terima kasih dan dan tinggal hanya blue and gold maka saya akan mengajak anda untuk kembali berjalan-jalan ke negara yang banyak kurunya kira-kira negara apakah itu? Australia Australia tapi untuk saat ini saya tidak akan mengajak anda untuk datang ke tempat ini karena sekarang kita akan bertemu dengan durung yang berasal dari Australia bersiap-siap untuk burung yang satu ini yang selesai kakak Tua Gala dan hari ini dihadir persis di hadapan anda boleh say hi sama kakak Tua Gala dan untuk kakak Tua Gala mereka juga disebut sebagai si mulut besar oleh karena apa? teman-teman ini memiliki suara yang sangat keras dan seringkali berkomunikasi bersama kawanannya dengan sangat kencang tapi teman-teman untuk kakak Tua Gala hari ini maka apa lain kak? membagi-bagi hadiah ada yang mempunyai hadiah? ada banyak sekali yang mempunyai hadiah hadiahnya ada berapa sih kak hari? ada ada dua hadiah karena cuma ada dua ada syarat ya teman-teman kembali kakak Tua Gala menyelamat teman-teman semuanya syaratnya apa? syaratnya adalah dengan menjawab pertanyaan yang saya berikan sudah siap teman-teman pertanyaan? siap siap kita mulai dari pertanyaan yang pertama ya pertanyaannya adalah apa makanan kesukaan dari kakak Tua Gala angkat tangan kakaknya yang paling bahas? uji 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 salah satunya jawabnya benar apa betul ketakak yang beribu boleh kak boleh berdiri kakaknya di sana aja ke maju-jauh depan boleh maju dari perlahan-lahan ya kak ya tapi sebenarnya kita mau kenalan dulu sama kakak kakak namanya siapa kak? kak kak Ita datang dari mana kak? dari burger jauh-jauh kami dari bangga untuk teman-teman Tua Gala pastinya ya dan Tua Gala mau memberikan kakak hadiah karena udah datang jauh-jauh dari burger sudah siap kak Ita? sudah siap sudah siap oke sekarang gimana kak? gimana caranya? untuk handphone yang boleh disimpan terlebih dahulu kan supaya lebih muda? iya untuk adik yang boleh titipi terlebih dahulu enggak? iya oke sekarang kita lihat kakak Tua Gala mencari hadiahnya di area Padang Runtut oke oke bersih siap ya kakak Tua Gala mencari hadiahnya di Padang Runtut kemudian dia berbeda dengan sesuatu dan langsung tetap menceritakan secara langsung kembali tangan duduk untuk kakak Tua Gala dan juga kak Ita kak Ita gimana perasaan ini dapat hadiah dari kakak Tua Gala? udah jauh-jauh dari Bogor dapat hadiah dari kakak Tua Gala terima kasih kakak sudah memberikan kenangan-kenangan untuk kak Ita ya boleh kembali lagi kak Tua Gala? pulang masih nyaman katanya sama kak Ita oke terima kasih kak Ita balik kembali lagi kembali duduknya ya terima kasih sudah bermain bersama kami sudah siap untuk kakak Tua Gala? sudah siap? ya oke tangannya turun dulu ke bawah sekarang pertanyaannya adalah dari mana asal kakak Tua Gala? yang di belakang? kakak Tua Gala? kakak Tua Gala? iya iya yang memakai baju berwarna putih dari? Australia betul sekali adiknya teman-teman bergantung adiknya selamat banget boleh baju ke depan adiknya aja yang baju ke depan ya satu orang oke sekarang kita kembali terlebih dahulu sama adiknya nih iya perlahan-lahan turunnya kita kembali dulu ya sama si kecil dan pemberani ini kamu namanya siapa? Tasha oke sampai sampai kayak aku ya Tasha boleh say hi sama teman-teman semuanya hai hai oke kamu sudah siap untuk pesadiah? tidak kamu hari mula tau? tidak enggak tapi tetap mau dapat hadiah? mau oke kalau gitu sekarang ke hari boleh gimana sih caranya supaya Tasha bisa dapat hadiah? deket-deket siapa ke hari? deket-deket siapa ke hari? jangan jauh-jauh iya katanya kalau dapat hadiah jangan jauh-jauh dari hari tenang aja ke harinya baik teman-teman dan sekarang kakak Tua Gala akan kembali mencari harta kalunya di area Padang Rumput karena untuk anak Tua Gala berkait tinggal di area Padang Rumput dan langsung teringat siapa cepat temukan dulu untuk Tasha dan juga kakak Tua Gala ini hadiahnya disipun baik-baik jangan sampai hilang ya Tasha ya oke nanti boleh dipasang di baju ataupun di tasnya gimana perasaannya dapat hadiah? senang enggak boleh berkaitan lagi? enggak boleh berkaitan lagi enggak boleh berkaitan lagi cukup satu aja kata hadiahnya terima kasih Tasha baik sekali oke Tasha baik-baik lagi teman-teman dadah terima kasih dan inilah dia kakak Tua Gala kami yang sudah hadir memberikan kebahagiaan dan teman-teman semuanya banyak satu temannya untuk kakak Tua Gala terima kasih dan teman-teman kami akan mengajak Anda untuk kembali terbang ke Amerika bersiap-siap karena untuk turun yang satu ini mereka berasal dari Amerika mereka memiliki cirihan yaitu parunya yang sangat besar bahkan terkadang ketika parunya ini lebih besar daripada tubuhnya bersiap-siap dan inilah dia segera hadir di hadapan anda sayangor burung yang sedang berulai aktivitas teman-teman ini yang diapakan dan inilah dia Rabu Tuhan hadir di hadapan anda terima kasih 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 Say hi sama Ceri Hai Ceri Untuk Ceri yang adalah jenis burung Dari kiriun hara kari Untuknya tembunya tidak terlalu besar Terlalu banyak hanya 30 cm Dan kalau diperhatikan Sisi kiri dan juga sisi kanan Dari barunya Terdapat warna putih yang seperti apa? Seperti igi Betul sekali Dan teman-teman Untuk para burung-burung tuklan Mereka ini sering kalian terlihat sedang bertengger Di area-area pemohonan Biasanya area pemohonan yang memiliki buah-buahan Untuk para keluarga tuklan Mereka ini memiliki suara yang keras Suaranya dapat mencapai 500 meter jauhnya Tapi kira-kira Ada yang tahu gak? Seperti apa suara tuklan? Seperti apa Hayong? Bingungnya seperti apakah hari? Seperti kodok Jadi apabila teman-teman ingin dengar suara tuklan Cukup dengarkan suara kodok Itu suara ini sama seperti tuklan-tuklan yang lainnya Dan tidak hanya keluarga tuklan yang ukuran kecil Tidak pas rasanya kalau kita ada beriak ukuran yang kecil Kita tidak beriak ukuran yang paling besar Dan kita satu bersama-sama Kita panggil keluarga tuklan ketiga Satu, dua, tiga Ini dia Diego Padahal dapat anda bersih Hai Diego Untuk Diego Dan ini dari jenis Satu tuklan Untuk teman-tuklan mereka adalah keluarga tuklan Yang ukurannya paling besar di dunia Memiliki panjang paru mencapai 19 cm Dengan panjang lidang 15 cm Dan seringkali untuk para keluarga tuklan Mereka terlihat sedang bertidak-tidak tepat Dengan cara apa? Dengan cara melempat dari satu batang pohon Ke batang pohon yang lainnya Tapi tahu apa anda? Untuk para keluarga tuklan ini Walaupun terlihat sangat besar Ternyata tidak terlalu berat Karena apa? Karena terbuat dari keratin yang sama seperti Kuku dan juga rambut pada manusia Betul sekali itu panggil dulu Untuk teman-teman semuanya pintar-pintar Hebat-hebat Dan inilah dia Keluarga tuklan Amir Puan Indonesia Mana satu panggil satu kali lagi Untuk keluarga tuklan? Untuk keluarga tuklan yang berasal dari Amerika Sekarang saya akan mengajak anda Untuk keluarga di Indonesia Karena tidak hanya di Amerika Di Indonesia pun tersebar Banyak sekali gurun-gurun yang tidak kalah eksotif Dan juga menarik Dan lagi diberapa mata Iba bilang Gurung dari jenis julang Masa terlihat di Indonesia Berangkat tersebar di Jawa Bali Kalimantan Dan juga Sumatera Dan taukah anda Untuk guru-guru julang Mas mereka ini disebut sebagai Penyertai budi Di tanaman Yang ada di dalam hutan Atau petani yang ada di dalam hutan Karena apa? Karena mereka ini memakan buah-buahan Salah satunya adalah Buah arah Atau buah tin Dan kunci-kunciannya Akan diproses di dalam perutnya Dan akan dikeluarkan Melalui VSS-nya Yang kemudian masuk ke dalam tanah Dan akan kembali Tunggu menjadi tumbuhan-tumbuhan baru Dan untuk guru-guru julang mas Mereka ini dikenal juga sebagai Lambang dari sebuah kesetiaan Karena apa? Karena mereka hanya memberi Satu pasangan seumur hidupnya Apabila Tersaanya ini Bahkan sakit hingga mati Mereka akan memilih untuk hidup Ini diri Di dalam hutan Dan tidak akan kindah Melalui hati Dan itulah dia Guru-guru julang mas Agar diperlukan Indonesia Mana suatu teman-teman yang beneran Suatu teman-teman burung julang mas Agar diperlukan Indonesia kami Dan teman-teman Tidak hanya burung julang mas Sudah siap Tidak bertemu burung yang lainnya Iya Bukan burung yang selainnya Dalam burung-burung predator Yang biasanya ating di siang hari Dan juga dikenal sebagai predator Yang utarannya paling besar Yang ada di Indonesia Dan ini terjadi kali Datang kembali Menyapa teman-teman semuanya Tapi kita mau sambut Burung yang satu lagi Ini dilatih lalu White Pilihanus Seagal Kita say hi Semua White Pilihanus Seagal Tapi white poinlianus Seagal Mereka ini dikenang Semua bui predator Kalau yang uranya Paling besar Yang ada di Indonesia Boi say hi Sama bui Bui ternyata Udah gak sabar Udah punya apa Teman-teman semuanya Dalam semangat Dan merayani Dalam predator-predator Yang sangat agresif Pada saat melihat maka nanya untuk menurut sehingga mereka ini dikenal sebagai buruk yang menurutnya paling besar karena kita sayangnya mencapai 2,5 meter dan juga mereka ini dikenal sebagai penerba yang sangat alih dan dikenal juga seperti si peserta karena apa? karena mereka bisa terbang dengan cepatan 115 km per jam tapi selain itu untuk menurutnya adalah buruk mungkin sehingga yang usia dan mudah tapi kita mau sambut bersama-sama di sebelah kanan ada ada sesuatu yang sudah mengganggu sarang dan kira-kira apakah yang akan dilakukan sang kemilik sarang pada saat melihat sarangnya diganggu sang kemilik sarang terganggu dari kejauhan mengusir musuhnya dan langsung saja dia merapikan area sarangnya karena untuk buruk yang satu ini mereka ini dikenal sebagai buruk yang sangat setia selain setia dengan pasangannya mereka juga sangat setia terhadap sarangnya pada saat mereka melihat sarangnya sudah aman dan juga sudah nyaman mereka akan kembali melakukan pencarian makanannya di dalam air dan kita lihat pada saat lagi si bang mengambil maksanya di dalam air secara langsung dia akan menekan maksanya dalam sarang cepat karena dia akan menutupi maksanya menggunakan sayangnya sampai dia rasa bahwa area-nya sudah cukup aman dan nyaman dia akan memakan maksanya dan tidak akan dibagi-bagi dengan predator-predator yang lainnya dan ingat dia adalah Whitebeard Seagull yang kami beri nama Artur Artur dan teman-teman karena sepertinya undarnya sudah mulai cukup adem dan juga sudah mulai akan hujan berarti wakunya ini untuk bersiap-siap saya Tansyah dan seluruh turun bertugas kami untuk diri terima kasih dan semoga kunjungan ademnya dan terima kasih dan teman-teman untuk saat ini shownya dari setengah kalau mau lihat filmnya besok datang lagi ke Afiari Bank Indonesia minggu depan ataupun bulan depan karena masih banyak permainan dari burung-burung yang belum tampil di hadapan Anda tapi kalau ini tidak bisa terpikir karena pelakunya akan keburu hujan hujan guys ya kira-kira seperti itulah guys pertunjukan bershownya ini pada orang pada bubar semua guys karena hujan guys keburu hujan guys waduh gila guys petirnya mantap oke hujan hujan yuk romai yuk 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 hujan wow ini keren juga guys tempatnya guys wow estetik juga guys oh ini restoran guys itu wow restoran ini guys wow lebar disini dinyata guys restorannya besar hujan hujan wah kayak sarang burung guys ini kayaknya jalan keluarnya guys jalan keluarnya kayaknya ya bisa keluar disini ya iya keluar disini ya wow nongkrong sini aja dulu kali ya kita nongkrong sini dulu guys hujan cari tempat duduk deh oke guys sekian aja video dari saya jalan-jalan ke aviary park guys ini saya udah sampai di rumah guys lumayan capek juga guys soalnya hujan hujan guys acaranya juga cuma setengah tadi gak full kalian yang mau nonton shownya full guys bisa langsung aja datang ke aviary park bintaro ya guys oh iya jangan lupa juga nonton saya di channel bang Mike bang Mike terima kasih traktir makan donatnya nih oke lah sekian saja sampai jumpa di video selanjutnya bye bye